Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta Teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau bikin ayam angka teman-teman Atau ayam kuah merah ya Nih ya, saya punya bahannya ini teman-teman Saya punya ayam kampung setengah ya Ini pakai ayam kampung agak muda aja teman-teman Jadi nanti kalau pas direbus dia lebih cepat empuk ya Terus ada jahe Ini kalau musim hujan sangat bagus nih kalau masak ayam angka ini teman-teman Terus saya juga punya garam sama kardu jamur ya Terus juga harus ada ini ya, angkanya teman-teman ya Ini beli aja di toko-toko ini ya, di pasar tradisional ada ya Namanya angka ya Ini terbuat dari ini apa, kayak beras ketan gitu teman-teman Tuh, kayak gini ini saya halusin ya, aslinya itu dia kayak beras gitu Tadi saya tumbuk nih, saya halusin dia Biar merahnya lebih keluar dia Ini berkasih loh teman-teman ya Kalau masak ayam gini sangat bagus buat anak-anak ya Nih, orang tua, anak-anak ini bagus Pakai ayam kampung, terus rasa ayamnya juga beda teman-teman Rasanya lebih enak apa ya, lebih manis gitu Pokoknya enak banget, rasanya wangi juga beda Terus saya juga punya ini teman-teman ya Arak masa ya, ini arak dari arah beras ya Kalau teman-teman tidak punya arah juga tidak apa-apa ya Yang penting ada angkanya aja Ini saya ada kasih sedikit arak masa ya Sekarang yang pertama-tama kita mau ayamnya mau kita potong-potong dulu ya Ayamnya nggak gede gini ya, harus agak kecil Ini jahenya kita pakai secukupnya aja ya Mau saya bersihin ya jahenya ya Coba ayamnya kita potong di meja sini Ini kalau pahaknya utuh aja teman-teman Potongnya jangan terlalu kecil teman-teman Agak gede-gede gini aja, lebih mantep dia Potongnya gede-gede gini aja saya Tuh Ini terus kita mau nyalain ini ya teman-teman ya Kompornya ya, ayamnya mau saya rebus sebentar ya Terus saya kasih angka juga rebusnya Nanti dicuci lagi sama saya Bukan Kepala 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 selamat menikmati kalau teman-teman tidak punya ayam kampung pakai ayam putih juga bisa ya yang biasa buat goreng itu ya cuman rasa dagingnya kurang enak dia enakan yang ini teman-teman yang ayam kampung ini ya tapi jangan pilih yang tua ya agak mudah aja sekarang ayamnya mau saya ini ya masukin ke panci ini teman-teman ya ini saya rebus sebentar doang hilangin kotorannya aja terus kita kasih angka sebagian teman-teman nanti angkanya kurang kita tinggal nambahin lagi nih ya kayak gini ya kita rebus dulu sebentar ya nih ya teman-teman ya ayamnya udah saya rebus sebentar sekarang kualinya panci ini saya mau masukin air lagi ya masukin air secukupnya aja terus kita masak sampai mendidih ayamnya baru kita masukin ini jahenya kita ini teman-teman diiris-iris aja ya mau diiris boleh mau dikeprek juga boleh ya tapi kalau biasa saya iris-iris aja kalau nggak diiris nanti aromanya nggak keluar ini yang wangi jahenya teman-teman ya kasihnya nggak keluar ya ini kita masukin aja terus angkanya juga kita masukin aja teman-teman ini angka kita masukin aja kalau arah masaknya nanti ya terakhir setelah ayamnya mateng ya teman-teman ya ini kita tunggu airnya mendidih dulu ini ya teman-teman ya airnya udah merah udah mendidih sampai mau masukin ayamnya ya ayamnya kita rebus sampai empuk ya ini sekarang garam sama karno jamur kita masukin juga teman-teman ya sekarang kita masak dulu ya sampai empuk ya ini ya teman-teman ya kuah merahnya ya sekarang kita cobain dulu rasanya ya sudah asin belum ya penampakannya cantik merah tuh bervitamin kasiatnya banyak ya tambahin sedikit garam teman-teman kurang sedikit asin dia terus kita aduk-aduk terus kita matiin soalnya ini udah ini ya ini juga ayamnya ya ayamnya juga udah empuk ya soalnya ini ayamnya juga ayam muda ya jadi cepet matengnya ya jadi cepet matengnya ya sekarang kita matiin kompornya teman-teman nah setelah kompornya mati arak yang masak itu kita masukin tuh kira-kira kalau teman-teman lebih seneng araknya lebih medok ya kasih aja sesendok-sendok ya tapi kalau saya ini cuma kasih satu sendok saja ya ini ya saya angkat dulu ya teman-teman ya tarang-tarang lihat teman-teman ayamnya udah jadi ayam kuah merah ya atau ayam angka ya teman-teman ya wah pokoknya ini mantep anak-anak pada suka pastinya teman-teman ini ya yang penting kasihatnya ya tuh lihat tuh udah jadi tuh ayamnya juga kelihatannya merah-merah pink gitu ya teman-teman ya pokoknya enak banget kalau dikasih arak masak ini dia tidak ada bau amis ayamnya teman-teman apanya ada jahe juga kan tuh temannya dia ini ya teman-teman ya udah jadi ya ayam angka saya ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya jangan bosan-bosan ngonton di youtube dapur cinta teman-teman makasih banyak bye-bye bye-bye